musik jadi kan disini katanya juga merah susunya juga ya pak ya ya di sini untuk permintaan susu juga setiap setiap hari ada setiap hari ada karena untuk pengobatan mas susu etawa itu untuk pengobatan penyakit pernafasan kayak TDC paru-paru selebihnya itu bisa untuk vitalitas kejantanan bisa terus apa namanya asam murad asam lambung banyak-banyak manfaatnya jadi untuk pemasaran gimana disini? untuk saat ini saya pemasaran door-to-door saja misalkan dari orang yang ada customer yang pernah pesen kesini nanti dia pemasaran disana seperti itu untuk pertama kali merah itu yang beli siapa? pertama kali itu yang beli malah justru orang jauh orang daerah Gorang Gareng Gorang Gareng bukan Gorang Gareng takerang itu pengobatan beliunya kena paru-paru itu sudah 4 tahun terapi dengan susu etawa itu sekitar 2 minggu alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa akhirnya dari pesan 3 liter sampai dengan pesan 10 liter sehari atau berapa hari? sepuluh liter itu 4 hari sekali 4 hari sekali sepuluh, sepuluh, sepuluh terus tadinya 4 liter berarti ini kebanyakan untuk obat? untuk obat, kalau untuk etawa itu yang pasti untuk obat lebih cepat jadi kalau misalkan dia pakai obat yang dianjurkan dari rumah sakit atau dokter itu malah kurang manjur lebih manjur susu etawa kalau untuk nafas ya mas yang setiap customer yang pesan ke saya itu pasti saya tanya untuk sakit apa ya mbak atau mas gitu rata-rata nafas kalau misalkan penyakit nafas itu saya sarankan untuk dikasih campuran campurannya adalah kurma susu kurma jadi jatuhnya itu susu kurma kalau kurmanya sendiri kan banyak sekali vitaminnya ya dan dia juga menjadi sebuah penawar juga kurma ditambah lagi kandungan yang ada di dalam susu etawa itu nah terus kalau untuk kejantanan ya untuk kejantanan itu ada ini mas ada campurannya lagi campur apa? saya kalau kejantan itu campurannya jahe jahe merah itu ditumbuk nanti dimasukkan aja kalau lebih bau dibakar dibakar dulu anget-anget itu dimasukkan disitu terus tambahin lagi ini apa namanya lada 3 atau 2 butir aja setengah jam setelah itu waduh itu orang coba saya saya berani menyampaikan karena semua apa yang akan saya informasikan ke halayak luar pasti sudah saya tes dulu itu sudah saya tes pertama kali merah itu pas kambing punya betina berapa? dulu pas 8 ekor itu 1 kambing 1 ekor dapat berapa? 1 ekor kambing itu 2 liter setengah ada yang 2 liter ada yang 2 liter setengah ada yang 1 liter setengah jadi tergantung dari model atau jenis bentuk putingnya iya tadi saya lihat kok puting ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 kalau untuk yang 2 itu rata-rata 2 yang bagus 2 yang bagus 2 sebenarnya cuma 2 nya ini kategorinya botol nah begini mas gimana? yang gini ini susu ini kan putingnya ada yang begini kalau yang begini ini rata-rata kacang kambing kacang ya begini ini modelnya pasti begini susunya di tengah kantungnya gede di sini kantungnya di tengah nah putingnya begini nah kalau etawa rata-rata begini kayak susunya malah masuk ke putingnya gitu ya iya gak ada kantung besar kantung besarnya gak kelihatan malah yang kelihatan putingnya putingnya bengkak gitu ya bengkak sampai nanti paling 5 cm dari tanah itu padahal kambingnya besar kambing pokoknya kambing gede kambing kecil kalau modelnya begini biasanya kantungnya kantungnya lebih panjang hampir-hampir hampir sampai lantai itu nah 60 cm berapa ke gini kalau rata-rata ya sekitar 50an lah 50 berarti sekitar kantung putingnya 40 cm 40 cm 30-40 cm lah kengsrehnya itu kengsreh nah kalau bicara yang kenapa putingnya ada 4 ada yang 3 itu menurut saya itu gen mas gennya itu saya juga gak tau ya gennya mungkin indukannya dulu putingnya sama ada 3 ya begitu keluar anak petina ya putingnya ngikut induknya gitu tapi kalau di dalam dunia kontes itu tidak masuk nilai digagalkan ibaratnya sebagus apapun kalau ambingnya ada 3 atau 4 gagal tidak punya nilai akhirnya dianggap kelainan ya itu dianggap kelainan tapi kalau untuk saya justru kelainan itu menjadi keberkahan kenapa itu karena bisa diambil susunya lebih banyak gitu oh iya susunya banyak ada 4 kan ada yang 4 dan 4 itu kan kalau posisi pasang melahirkan itu semua bengkak semua gede semua ngisi itu saya pernahin yang harusnya yang harusnya keluar 1 liter karena ada 4 hari keluar 2 liter itu yang terbanyak susunya ini yang putih 4 tadi enggak yang itu 2 juga banyak karena gede yaitu 2 2 liter setengah yang itu yang putihnya 3 2 liter setengah yang lainnya ada yang 1 liter ada yang 1 liter setengah macem-macem terbanyak 2 setengah ya 2 setengah per liternya dijual tiga ribu tiga puluh lima ribu tiga puluh lima tambah sekitar kelopu sehari pokoknya saya dalam satu hari itu untuk 8 indukan itu bisa menghasilkan sampai 20 liter mas 20 liter 20 liter kali 35 ribu 700 ya itu sehari hehehe banyak ya itu di kalkulasi lagi sampai 1 bulan dikalkulasi lagi berapa bulan saya harus memerah dalam satu ekor 4 bulan 4 bulan jadi dalam satu ekor itu yang yang susunya di 2 liter setengah itu bisa menghasilkan uang sekitar 8 juta untuk 4 bulan 1 ekor 1 ekor setelah itu nanti kita jual anakannya uang lagi itu nah itu nanti kalau udah tidak produktif dikawinkan hamil lagi beranak lagi diperah lagi seperti itu ya seninya seninya breeding seperti itu mas cuma kadang-kadang banyak rekan-rekan yang belum memahami ke arah situ contohnya kayak peternak tradisional kan tidak pernah kok susunnya dan itu tidak pernah terfikirkan kalau di desa umumnya di tempat saya itu kan karena nggak familiar untuk susu kambing eh mau minum itu juga gimana gitu padahal ini kalau kalau pas posisi merah nanti kita buatkan pasti ketagihan enak rasanya itu lebih lebih gurih gurih ya gurih daripada susu sapi susu sapi ada amis-amisnya tapi kalau etaw itu nggak gurih bener-bener gurih rasanya lebih enak tapi nggak nggak kayak ingat kambing ya biasanya sebenarnya kayak rasa susu mungkin enak tapi karena terbayang mungkin kambingnya itu jadi kepikiran mau minum kalau saya kalau saya kalau untuk perbandingan enak mana ya tetap enak kambing enak kambing terus contohnya gini aja jendangan setiap pagi satu gelas aja rasa lelah rasa capek tuh seakan-akan kayak nggak ada walaupun jendangan aktivitasnya full tapi kayaknya enak aja gitu fit terus fit terus itu bisa disimpen berapa lama itu kalau untuk simpennya di freezer itu sampai satu bulan sampai satu bulan sampai satu bulan sampai satu bulan kalau misalnya jendangan merah langsung terjual atau pernah saya kalau misalkan merah kan biasanya pemesan itu kemarin kemarin pesen hari ini saya kirim kalau kemarin pesen misalkan customer baru biasanya mintanya langsung biasanya tetap sedih biaya itu yang ada perahan perahan hari ini yang tidak diambil saya kasihkan yang customer dadakan itu pernah nggak sampai menyimpen beberapa hari gitu saya pernah sampai tiga hari tiga hari harus di dalam freezer harus itu makanya disini saya kasih freezer khusus untuk susu jadi kondisinya harus selalu beku karena nanti kalau tidak beku yang ada timbul penyakit susu itu akhirnya basi terus jadi yang konsumsi tetap nggak enak pasti dia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih